Al-Fiyah bin Al-Malik Al-Fiyah bin Al-Fiyah bin Al-Fiyah Al-Fiyah bin 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 Al pada khabarnya ya yang tasib maka dia nasab ditambahkan juga yaitu apa mucap positif apabila kalimatnya itu tamam sempurna demikian juga mucap positif jadi tidak nafi maka nasab wajib nasab bapak dan nafi dan setelah nafi atau ya nafi atau nafi ya apabila dia itu nafi nafi awal nafi disini ya setelah dia nafi atau nahi atau yang semisal itu maka untuk ini ikhtiar milih apabila kalimatnya itu adalah tamam tetapi apa itu ada nafi ataupun nahi atau istifaham maka dia suruh memilih hitbah umat tasol ya ini suruh memilih apa suruh memilih antara nasab dan padal sebagian mengkatakan padal yang akan disebutkan nanti kemudian hitbah umat tasol apabila istisna itu mutasil dari jenisnya maka apa ya terpilih yang dipilih itu adalah yang itu padal nanti akan disebutkan konsep mengkotok apabila itu istisna mengkotik ya ya tidak itu dari bukan dari jenisnya seperti komel kaum ilahimaron namanya berdiri kaum kecuali himar kode maka ini nasab ilahimaron karena himar tidak termasuk jenis manusia wan tamimin fihi ibn alun wako' 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 ya ini wanita mim di dalam perasaan ini dia beranggapan yang padal ada juga ya itu wa'ala ibn al-akil r.w.t'ala hukumul mustasna bi'illah hukum mustasna dengan menggunakan ilah ya huruf ilah itu ada delapan di mutamimah sebutkan sini yang dibahas ini ilah buruk-buruk bestisna ya ada delapan di mutamimah itu di sini yang disebutkan dulu adalah ilah kecuali maka hukumnya adalah anasbu nasab bagaimana ini kalau di mutamimah ada tiga jenis yang pertama kalau dia itu taman mujaban maka dia nasab kedua dia itu dalam keadaan taman berumujab ini dia itu nafi atau nahi tapi tam maka di sini boleh dia nasab boleh dia apa boleh dia itu nasab boleh dia itu apa dalam keadaan badal kemudian nanti ada yang nakis ya nakis maka seperti ini sesuai keadaan dia jadi in wakuh abadatam amil kalam mujab apabila dia terjatuh setelah kalam yang sempurna dan dia mujab ya ini cerita yang pertama saya menggunakan mutasilan bisa jenisnya itu mutasil omongkotian atau mengkote yang disebutkan mutasil yaitu apa yang dia itu adalah sebagian dari sebelumnya ada mengkote yang dia itu tidak sebagian dari sebelumnya seperti tadi disebutkan ya koma kaum umum illa himaron himar disini apa kan bukan dari jenisnya kaum kan itu dia bukan manusia sama saja di itu mutasil omongkotian maka harus nasab nahu contohnya koma kaum ila zedan berdiri kaum kecuali zedan maka ini mutasil mana mustasna mustasna yang mana ini zedan mustasna minuhnya ini zedan nasab dia wajib nasab ya itu ini adalah tamam maka seperti ini dan dia bukan nafi atau nahi atau semisal itu maka dia nasab ya aku bertemu dengan kaum kecuali zed nasab berdiri kaum kecuali zedan maka seperti ini juga nasab walaupun dia apa ini mongkotik ya bukan zedan bukan jenis dari kaum bukan itu namanya mongkotik terputus berdiri kaum ila himaron aku bukul kaum kecuali himar umar ratubilkaumi ila himaron bahasa dan fiyadil musul maka zed di contoh-contoh ini ansubun dinasab alal istisna ya karena istisna kan itu walaupun kata lika himaron jeminkan juga himaron itu disebutkan oleh Muhyiddin disitu disebutkan oleh beliau disebutkan ini di ucapan orang Arab itu ada juga yang terakhirnya bahwa mustasna dengan ila itu setelah kalam tam ucap tidak nasab ada juga ya disebutkan ada juga dari orang Arab yang dia itu setelah ila yang jenis yang pertama seperti ini yaitu tam ucap itu dia tidak apa tidak nasab ada juga tapi ini kita tidak bicarakan tidak perlu kita bicarakan berikutnya masih belum menuliskan dan yang dari pendapat bahwa yang menasabkan dia ini ya mustasna dengan ila ini tadi yaitu zedan ini tadi itu yang menasabkan adalah apa yang sebelumnya biwa sitwati ila dengan apa dengan perantaraan ila itu yang menasabkan itu sebelum ila waktarul musonif wikwari hadal kitab dan musonif Ibnu Malik memilih selain buku beliau ini ananasiblahu ila yang menasabkan itu adalah ila nah itu ya jadi kalau imna akil merosihkan bahwa apa yang menasabkan itu sebelum ila ada pun yang menulis Malik ya membuat cair ini beliau apa mengatakan yang menasabkan itu adalah ila itu sendiri wasama anahu umat habu si baweh dan dia mengatakan menyangka bahwa itu pendapatnya si baweh ya itu disembukan oleh Mujuddin wa ta'ala bahwa disini terjadi khilaf yang sangat panjang tentang masalah ini yang menasabkan itu apa ya jadi demikian dalam permasalahan bahasa Arab itu kadang terjadi perhasilan sebagai makna dalam masalah pikiran itu wadamana kolida ini adalah makna ucapan beliau dalam syair itu ma istasnat ila ma tamami yantasib ay anau yantasib ala di istasnat hu ila yaitu nasab yang mengecualikan dengan yaitu ila itu ma tamamil kalam apabila kalamnya itu sempurna yaitu ila yaitu dia kalamnya sempurna ala di la isa bi mu'jab tetapi apa dia tidak mu'jab dia tidak positif tetapi apa negatif istilahnya yaitu ila nafi itu apa an nahyu nafyu nahyu wal istifam dan pertanyaan nafi yaitu tidak nahyu yaitu jangan istifam yaitu pertanyaan minta faimah yakunah istisna muthasilan bisa istisna itu muthasil awmongkatean atau mongkate wal muroh dumpil muthasil maksudel muthasil apa itu ayakunah mustasina batun ima kombelahu mustasina itu sebagian dari sebelumnya aqqq ya ini ada mustasina adalah mustasina mindu ya mustasina mindu itu sebelum ila malum, mustasina setelah ila yang dia itu bukan sebagian dari sebelumnya seperti himar kalau dia itu bukan termasuk dari manusia tidak termasuk dari kaum kalau dia itu mutasil maka boleh nasob alat istisna sebagai mustasna nasob karena istisna setelah ilah boleh itzba ini dikatakan dia itu badal lima koplah terhadap apa yang sebelumnya dalam hal Erop wal muhtar itu adalah yang terpilih menurut Ibn Akhil wal masyur dan yang masyur dia itu adalah badal dari yang dia ikuti yang itu seperti contoh tidak berdiri seorang pun tidak berdiri seorang pun kecuali Zed bisa Zedun bisa Zedan dan itu ahdun sebagai apa ini fa'il berarti Zedun dipakai apa badal dari dari ahdun yang itu fa'il kan itu karena ahdun itu rofa eh kan fa'il maka Zedun badalnya ya berarti apa berarti dia ikuti rofa juga nah itu atau ilah Zedan kalau Zedan berarti kenapa karena ilah Yorupistisna ini kembali ke hukum asal itu itu kalau ada ada apa ada ma'ah disini tidak demikian juga walayakum adun ilah Zed ilah Zedun wa'ilah Zedan ya walayakum dan jangan berdiri seorang pun kecuali Zed ya ini apa nahi jangan berdiri ya maka boleh Zedun boleh wa'ilah Zedan ini contoh yang nahi wa'ilqaum ahdun ilah Zedun wa'ilah Zedan ini yang contoh tidaklah berdiri seorang pun kecuali Zed wa'amadrofdu ahdun ilah Zedan kamu tidak mukul seorang pun kecuali Zed ya itu walatadrib ahdun ilah Zedan ya jangan kamu mukul seorang pun kecuali Zed jadi ahdun sebagai apa ini waful bih tadrib dia lahnya lah nahi maka dia apa jasub jadi Zedan dia apa padal dari ahdun nah gitu ya demikian kalau dia Zed berarti ya disini Zedan padal ataupun setelah ilah sama nasob wa'ilterob ta'adun ilah Zedan tidak kamu mukul seorang pun kecuali Zed baik Yusufi boleh di dalamnya ini maka boleh di dalamnya ini Zed di Zed ini apa boleh di Zed ini ayakun naman soban al istisna wa'yakun naman soban al badal ya boleh dia nasob karena istisna boleh nasob karena badal dari min ahd dari ahd wa'atawal mukhtar ini adalah yang terpilih ya gitu kamu mengatakan kamu mengatakan juga Zedan wal marudu bihadin illah Zedin ya wa'illah Zedan ya itu jadi Zedin karena dia mengikuti apa ahad itu sampai disini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax